Masih ada beberapa film update di pertengahan tahun 2022 yang bakalan gue share ke kalian semua Sebuah film bakalan hidup ketika diisi oleh semua aspek yang sangat mumpuni Bukan cuma film romantis yang memberikan kisah haru tentang percintaan Tapi beberapa film drama juga berhasil memiliki kisah yang cukup pilu Serta konflik yang mungkin relate bagi sebagian orang Oke welcome back to the next cinema channel Masih sama gue lagi Are Dan kali ini ada 5 film drama sedi Indonesia di pertengahan tahun 2022 So buat siapapun yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe Ayo pencet dulu tombol subscribe nya dan sekalian aktifin notifikasinya Dan kalau udah langsung aja kita masuk ke list filmnya Lanjutkan film sebelumnya dimana film pertamanya bisa terbilang sukses menyayat hati semua penontonnya Dan ini merupakan film kedua yang ceritanya masih nyambung tentang keluarga yang cukup kompak Keluarga Cemara 2 mengisahkan tentang selang beberapa tahun setelah bangkrutnya usaha Abah Hidupan di rumah yang gak jadi dijual ini perlahan mulai berubah Ara kini sudah menjadi anak SD Ui sudah menjadi sibuk dengan kegiatan di SMA Sedangkan emak sudah harus lebih fokus menjaga anak paling kecilnya yaitu Agil Abah sendiri sekarang sudah mendapatkan pekerjaan tetap dipertenakan ayam Dan kesibukan masing-masing itu yang membawa arah makin kesepian Nah keluarga Cemara 2 mencoba untuk menceritakan sindrom anak tengah melalui arah yang merasa sekelilingnya sudah gak lagi mau mendengarkan dia Arah juga gak mau lagi memberi janji karena trauma akan Abah dan Eis yang selalu ingkar janji kepadanya itu Dan gue rasa film ini beda tapi memiliki rasa yang sama Ceritanya juga hampir berjalan tanpa adanya perbedaan akan tetapi mungkin di film ini konfliknya yang lebih sedikit Keluarga Cemara 2 tanya berdana pada 23 Juni 2022 Film hangat tentang keluarga yang satu ini tentunya berhasil di rating MDB sebesar 6,5 dari 46 pengguna akun serta di labeli sehingga MDB sebesar 6,5 Sebuah film inspiratif yang dimainkan oleh beberapa anak muda yang sangat bertalenta Bahkan bukan hanya memberikan kisah perjuangan menggapai cita-cita tapi berbagai kisah yang positif juga bakalan ada di film yang satu ini Rasha the Wonder Kid menceritakan kisah perjalanan awal mula Rasha Rashid yang hingga berhasil mengejar mimpinya menjadi pro player terkenal Pekerjaan ayahnya yang selalu berpindah tempat membuat Rasha kesulitan untuk mendapatkan teman Namun kepindahannya ke Makassar membuka lembaran penting pada kehidupannya itu Rasha kemudian menemukan sahabat sejati dan berhasil menjadi gamer dengan kemampuan besarnya Secara keseluruhan film ini berhasil memberikan pesan-pesan yang sangat positif Tentang persahabatan yang sangat bagus dan juga mengejar cita-citanya itu Apalagi dimainkan oleh beberapa anak-anak luar biasanya Indonesia Aktingnya sangat natural dan berhasil memberikan pesan positif itu sendiri Untuk ceritanya juga sangat bagus dan berjalan dengan pas penonton dengan mudah untuk memahaminya Rasha the Wonder Kid yang pertama pada 23 Mei 2022 Film yang berhasil memberikan tentang positifnya persahabatan ini di labeli remaja Salah satu film religi Indonesia di pertengahan tahun 2022 Pasangan muda Jessica Mila yang berado akting dengan Al Ghazali ini Bakalan memberikan kemisteri yang cukup bagus Mengejar surga berkisah mengenai seorang perempuan bernama Atika Yang berusaha untuk bertemu dengan ayah kandungnya Sebagai muslim, Atika ingin ayahnya dapat hadir sebagai walinya di pernikahannya dengan Iqbal Atika juga menyampaikan niatnya kepada ibunya untuk mencari ayahnya ke Amsterdam, Belanda Sesampainya di sana, Atika dibantu oleh sahabatnya yang bernama Fatma Yang cukup mencuri perhatian gue di film ini yaitu Jessica Mila yang berani tampil beda Karakternya di film ini cukup kuat dan berhasil dimainkan olehnya Begitu juga dengan lawan mainnya Al Ghazali Cerita dari film ini sendiri mungkin relate banget di kehidupan kita Dan berhasil memberikan pesan buat siapapun yang menonton film ini Untuk konfliknya sendiri sebenernya simple tapi ngena banget Mungkin itu berkat semua pemeran yang tampil cemerlang di film Mengejar Surga ini Mengejar Surga Taim Pertana pada 26 Mei 2022 Film romansa religi yang satu ini memiliki berbagai kelebihan Dan tentunya berhasil di rating MDB sebesar 7,7 dari 15 pengguna akun Serta dilebeli remaja Salah satu film yang sangat krusial dan memiliki cerita yang dijamin Kalian semua pasti suka dengan genre drama haru ini Karena film ini memberikan banyak pesan positif dan juga yang pasti pemeran yang sangat mumpuni Perjalanan pertama menceritakan tentang kehidupan seorang kakek bernama Tan Yang hidup sebagai seorang pembuat cincin yang diam-diam memiliki bakat sebagai pelukis Dia bekerja di sebuah workshop sederhana di sebuah desa kecil Cucunya yang bernama Yahya yang masih SD tinggal bersama kakek Tan tanpa kedua orang tuanya itu Pertanyaan selalu muncul dalam kepala Yahya Dimana dan siapa nama orang tuanya? Namun bukan kebenaran yang dia terima tapi sebuah cerita karangan kakeknya tentang orang tuanya itu Dalam film ini hubungan Yahya dan Pak Tan menjadi pilar utama jalan cerita dari film ini sendiri Dari mulai awal film pengenalan para karakter sekaligus masuk ke dalam konflik antara sang kakek dan cucunya ini terbilang cukup bagus Kemisteri antara kedua pemainnya mengalir dengan sangat natural Banyak adegan-adegan yang nampaknya gak membutuhkan banyak dialog namun rasanya tersampaikan kepada penontonnya Konfliknya juga gak begitu rumit Hanya seorang anak kecil yang ingin tahu siapa nama ayah dan ibunya dan dimana mereka saat ini Pokoknya film drama religi yang satu ini sangat recommended banget buat kalian tonton bareng keluarga Perjalanan pertama time perdana pada 14 Juli 2022 Film drama haru keluarga yang satu ini berhasil di rating IMDB sebesar 8,0 dari 15 pengguna akun serta dilabeli semua umur Di adaptasi dari novel dengan judul yang sama, film yang satu ini memiliki kisah yang dijamin bakalan bikin baper buat siapapun yang menontonnya Sinar untuk Genta mengisahkan tentang seorang perempuan yang ditinggal oleh orang tuanya sejak umur 10 tahun bernama Sinar Kematian kedua orang tuanya itu disebabkan karena mereka mengalami kecelakaan tragis yang membuat Sinar harus menjadi yatim piatu Apalagi kecelakaan tersebut membuat mata Sinar menjadi buta dan dia sempat merasa putus asa dalam menjalani hidupnya itu Akhirnya setelah Sinar mencoba peruntungan baru untuk kuliah, akan ada banyak kejadian yang membuat Sinar menjadi lebih semangat lagi Dibindangi aktris sekaligus penyanyi cantik, film yang satu ini berhasil memberikan sentuhan drama yang cukup emosional berkat aktingnya itu Apalagi akting Jiva Magnolia walaupun terbilang masih baru untuk dunia perfilman, tapi menurut gue is oke dan enak aja untuk ditonton Ceritanya sendiri berjalan dengan sangat smooth dan gak bertele-tele Penonton juga gak dibikin pusing dengan konflik maupun penyelesaiannya sendiri Sinar untuk kentah tayang pertama pada 22 Juli 2022 Film drama baper yang dibintangi aktor dan aktris muda ini tentunya dilebeli remaja Oke mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film drama sedih di pertengahan tahun 2022 Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini Dan kalau kalian mau rekonstrukan film ke gue, kalian boleh tulis di kolom komentar Oke sekian dari gue Are, see you in the next film Sub indo by broth3rmax